. Seorang pria berpeci, terekam kamera CCTV membobol toko pakaian dan kosmetik di Gresik Jawa Timur, pada Senin, 24 Oktober 2022, sekitar pukul 2 waktu setempat. Saat beraksi, pelaku membawa kabur kosmetik hingga pakaian wanita, yang dimasukkan dalam tas plastik warna putih. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat beraksi seorang diri. Karena kondisi toko gelap, pelaku menggigit senter kecil untuk penerangan, saat mengambil barang-barang yang dicurinya. Dia membawa tiga buah kantong plastik berisi barang curian. Kejadian tersebut baru diketahui sekitar pukul 8 waktu setempat, saat toko akan dibuka. Betapa kagetnya pemilik toko, saat mendapati pintu rolling door dalam keadaan terbuka, yang diduga bekas dicongkel pelaku. Pemilik toko bernama Ma'arif mengaku, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar. Barang-barang yang dicuri mulai dari kosmetik, baju, minyak wangi. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah lebih. Pihaknya berharap, agar pelaku segera ditangkap. Dia juga mengatakan, sudah dua kali polisi melakukan olah TKP. Pelaku diduga berjumlah dua orang, satu pelaku sebagai eksekutor di dalam toko, dan satu pelaku berada di luar toko. Sementara itu, kanit reskrim Polsek Manyar, itu Joko Suprianto, sudah menyebar luaskan gambar pelaku pencurian tersebut, kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV di toko. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!